Sahabat Nabi ini kulitnya memang hitam, tubuhnya pendek, bungkuk, fakir, dan wajahnya tidak menarik. Ia bernama Sa'ad al-Aswad al-Sulami. Suatu hari Sa'ad hendak dinikahkan oleh Rasulullah dengan gadis cantik, Atiqah binti Anar. Setelah mereka menikah, Sa'ad hendak membeli hadiah untuk istrinya ke pasar. Namun sesampainya di sana, ia mendengar seruan untuk berjihad. Ia pun memutuskan untuk membeli perlengkapan perang. Sa'ad memacu kudanya dengan gagah menggembur musuh. Semua badannya tertutup kecuali kedua matanya. Kemudian beberapa saat, ada yang berteriak kalau Sa'ad telah gugur. Rasulullah mendekati Sa'ad, melihat wajahnya Rasulullah menangis, tertawa, lalu memalingkan muka. Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa maksudnya? Nabi menjelaskan, aku menangis karena rindu kepada Sa'ad. Aku tertawa karena melihat keadaan Sa'ad di sisi Allah. Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya.